Intro Prediksi AC Milan vs Torino 27 Agustus 2023 AC Milan akan menjamu Torino pada pekan kedua seri A 2023-24. Pertandingan Milan vs Torino di San Siro ini akan kick off Minggu 27 Agustus jam 1 lewat 45 WIB, live di B-in-One dan live streaming di video. Milan melalui laga pertamanya musim ini dengan kemenangan 2 gol tanpa kebebolan. Anak-anak Asus Stefano Pioli menang 2-0 di markas boletnya. Striker veteran Olivier Giroud mencetak 1 gol dan 1 asis, sedangkan sayap kanan Christian Pulisic mencetak 1 gol indah dari luar kotak penalti dalam laga debutnya bersama Rosneri. Gelanda Anyar Tijani Renders juga tampil apik dalam laga resmi pertamanya itu, di mana dia merancang 1 asis. Sementara itu, Torino gagal menang di kandang sendiri pada pekan pembuka. Iltoro ditahan sang tamu Shagliari dengan skor kacamata. Melihat permainan yang mereka tunjukkan di pekan pertama, rasanya wajar jika semilat difavoritkan untuk kembali meraih kemenangan. Usai menundukkan boletnya, kini Rosneri dijagokan untuk menekuk Torino di kandang. Dari data statistik, Milan cuma kalah 3 kali dalam 35 laga terakhirnya melawan Torino di semua kompetisi. Milan juga mencatatkan 5 clean sheet dan cuma kebebolan total 1 gol dalam 6 laga kandang terakhirnya melawan Torino di semua kompetisi. Sedangkan Torino selalu gagal mencetak gol dalam 2 laga terakhirnya di Serie A. Prediksi skor akhir, A9 versus Torino 2-0. Gelandang keturunan Indonesia adalah pemain cerdas AC Milan saat ini. Debutnya tercipta di laga perdana Liga Italia 2023-24. Oleh Stefano Pioli, Tijani Renders dipasang sebagai starter dalam trio gelanda bersama Radek Runic dan Ruben Loftusci. Renders bahkan bermain selama 90 menit pada laga boletnya versus AC Milan di Stadion Renato Dal Ara pada 21 Agustus lalu. Di balik kemenangan 2-0 atas boletnya tersebut, Renders dianggap memegang peranan penting di lini tengah Erosenery. Pemain keturunan Indonesia yang memiliki darah Maluku dari sang ibu memang dipasangkan dengan Loftuscik sebagai gelandang box-to-box, sedangkan krunik bermain lebih ke dalet. Penampilan apik dari rekrutan baru tersebut mengundang pujian dari eks pemain sekaligus legenda 9 Alessandro Costacurta. Alessandro Costacurta menilai sosok Renders adalah pemain yang cerdas. Oleh ex-back AC Milan itu, Renders dipasang memiliki kesamaan dengan pendahulunya yang juga sesama dari Belanda, seperti Frank Rijkaard, Ruth Gulliet, dan Marco van Basten. Patut diketahui bahwa trio dari negeri kincir angin tersebut menjadi bagian kesuksesan Erosenery di era 90-an. Dia adalah pemain yang cerdas. Dia membantu orang lain untuk meningkatkan tim, kata Costacurta dikutip dari pianeta Milan. Berbekal usia yang baru menginjak 25 tahun, jalan Renders untuk menyamai jalan legenda pendahulunya di AC Milan terbuka sangat lebar. Potensi yang dimiliki pemain bernomor punggu 14 tersebut memang belum semuanya terlihat. Namun, tanda-tanda positif di laga debutnya terbukti menjanjikan bagi skuad asuhan Stefano Pioli. Tijani Renders, yang diangkut dari Azogmar pada musim panas tahun ini, memang dapat bermain di tiga posisi berbeda di lini tengah. Selain sebagai gelandang tengah, jebolan Akademi 20 itu juga bisa beroperasi sebagai gelandang bertahan dan gelandang serat. Lukaku tawarkan diri ke AC Milan dan AS Roma Dengan hanya satu minggu tersisa dalam jendela transform musim panas, fokus tertuju pada pergerakan Rumele Lukaku yang sedang mencari peluang pindah dari Chelsea. Corriere di Lassera merilis sorotan mengenai langkah-langkah yang diambil oleh striker Belgia dalam mencari kesempatan baru di Serie A. Sebagaimana dilaporkan oleh Corriere di Lassera melalui TMW, pengacara Rumele Lukaku Sebastian Ledure telah menghubungnya Semilan dan AS Roma dalam beberapa hari terakhir untuk mendiskusikan peluang transfer pemain ini sebelum penutupan jendela transfer musim panas. Tanggapan dari kedua klub berbeda. AS Milan dengan tegas menolak pendekatan tersebut, menunjukkan ketidaksediaan mereka untuk menambahkan Lukaku ke dalam skuad Pioli yang tengah berkembang. Sementara itu, AS Roma justru memberi respon lebih positif, terbuka untuk membahas kemungkinan kesepakatan. AS Milan sendiri dalam beberapa hari terakhir, lebih ingin mendatangkan striker milik FC Porto, Mehdi Taremi. Meski sudah mencapai kesepakatan dengan pemain, Irosuneri belum sepakat perihal harga yang dipatok klub rasa sepertunggal untuk striker asal Iran tersebut. Fenerbahce siapkan tawaran lebih dari 10 juta euro untuk bisa segera menyegel Rade Kronik. Fenerbahce tengah mempersiapkan tawaran baru yang diyakini akan melampaui angka 10 juta euro untuk memboyong Rade Kronik, seorang gelandang yang tengah menjadi fokus saga transfer dengan klub Turki tersebut. Laporan terbaru mengungkapkan perkembangan menarik terkait upaya klub Turki untuk meraih tanda tangan sang pemain. Rade Kronik tidak hanya menjadi sorotan dalam pertimbangan taktis Stefano Pialia, tetapi juga menjadi perbincangan utama dalam jalinan transfer dengan Fenerbahce. Pada laga melawan boloknya, Kronik diturunkan di lini tengah dalam formasi baru dengan tiga pemain di pertandingan yang berlangsung. Sumber dari Turki, Yeni Safa, memberitahukan bahwa Fenerbahce tengah mempersiapkan tawaran baru untuk gelandang asal Bosnia dan Herzegovina ini. Mereka menduduki posisi terdepan dalam daftar klub yang menginginkan jasa Kronik. Meski Milan menetapkan harga transfer 13 juta euro untuk Kronik, Fenerbahce sebelumnya telah menawarkan 7 juta euro. Namun klub Turki ini, tampaknya berencana untuk meyakinkan Milan dengan tawaran yang lebih tinggi. Menurut sumber mereka, tawaran baru yang akan diajukan, diakini akan melampaui angka 10 juta euro, termasuk bonus yang mungkin diberikan. Fenerbahce telah mencapai kesepakatan dengan Kronik mengenai persyaratan pribadi. Dan eks pemain Empoli itu, kini menekan manajemen Milan untuk merespons minat dari klub Turki tersebut. Sementara itu, di pihak ASE Milan, pembicaraan terkait perpanjian kontrak Kronik sedang berlangsung. Kontraknya saat ini akan berakhir pada tahun 2025. Selain itu, Milan juga berupaya meningkatkan gaji bersih Kronik menjadi dua kalipat dari 1,2 juta euro yang diterimanya saat ini sebagai bagian dari usaha mempertahankan sang pemain. Sementara Fenerbahce berupaya keras untuk membawa Kronik ke Turki, Milan juga menjelaskan strateginya untuk mempertahankan pemain berpotensi ini di dalam squad mereka. Menarik kita tunggu bagaimana saga transfer ini akan berakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!